Menteri Agama Surya Dharma Ali menanggapi penetapan dirinya sebagai tersangka terkait kasus korupsi dana haji. Surya Dharma Ali berharap penetapannya sebagai tersangka KPK merupakan salah paham. Menteri Agama Surya Dharma Ali ditapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013. Dugaan alokasi dana setoran calon jumlah haji ini mencapai 50 triliun rupiah. KPK juga menduga ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Surya Dharma Ali terkait penggunaan dana haji untuk memberangkatkan pejabat Kementerian Agama dan anggota keluarga mereka ke Tara Suci. Meski pernah diperiksa sebagai terperiksa saat proses penyelidikan, Surya Dharma Ali mengaku terkejut mendengar penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK. Bukan yakin saya berdoa agar semoga ya penetapan saya sebagai tersangka ini adalah sebuah kesalahpahaman. Itu aja. Tidak akan mengambat efektifnya sebab kerjaan sebagai Menteri Agama ya Pak? Ya saya tetap akan bekerja. Terima kasih.